Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel YouTube Giveri Oke teman-teman pada video ini saya akan membahas mengenai rangkaian pada baterai atau aki yang ada pada alat berat contohnya disini adalah rangkaian aki pada unit atau alat berat HD 785-7 jadi untuk alat berat itu menggunakan empat baterai karena pada engine-nya menggunakan dua starting motor Oke langsung saja kita bahas untuk gimana rangkaiannya yang ada pada alat berat Oke teman-teman jadi disini ada empat dua baterai yang masing-masing memiliki kapasitas sebesar 12 volt 200 ampere Howard yang pertama antara baterai 1 dengan baterai 2 dihubungkan secara seri jadi terminal positif pada baterai nomor satu dihubungkan dengan terminal negatif pada baterai nomor dua hasilnya tegangan pada baterai 1 dan baterai nomor dua akan ditambahkan yang menghasilkan tegangan sebesar 24 volt untuk rangkaian seri ini ampere-nya tetap selanjutnya pada baterai nomor 3 dan 4 juga dirangkai secara seri yaitu terminal positif pada baterai nomor tiga dihubungkan dengan terminal negatif pada baterai nomor empat tegangan yang dihasilkan dari rangkaian ini sebesar 24 volt pada rangkaian ini ampere atau arusnya juga sama atau tidak bertambah Oke teman-teman jadi berikut ini adalah yang disebut rangkaian secara seri yang disini yang bertambah adalah tegangannya untuk arusnya tetap selanjutnya disini ada empat buah baterai masing-masing dua baterai sudah dirangkai secara seri seperti ini hasilnya untuk baterai 1 dan 2 tegangannya 24 volt arusnya 200 ampere hours dan untuk baterai nomor 3 dan 4 tegangannya 24 volt ampernya 200 ampere hours kemudian untuk melakukan rangkaian secara paralel terminal positif pada baterai nomor 2 dihubungkan dengan terminal positif pada baterai nomor 4 kemudian terminal negatif pada baterai nomor 1 dihubungkan dengan terminal negatif pada baterai nomor 3 jadi rangkaian ini yang disebut rangkaian seri paralel jadi rangkaian ini yang disebut rangkaian seri paralel pada baterai nomor 1 terminal negatif ini dihubungkan ke masa atau ground kemudian pada terminal positif baterai nomor 4 dihubungkan ke sistem total tegangan yang dihasilkan dari rangkaian seri dan paralel ini sebesar 24 volt dan arusnya sebesar 400 ampere hours daya yang dihasilkan dari rangkaian seri dan arusnya sebesar 9600 watt daya yang dihasilkan dari rangkaian seri dan arusnya sebesar 9600 watt dengan rumus P sama dengan V kali I tegangannya sebesar 24 volt dikalikan dengan 400 ampere hours hasilnya 9600 watt jika baterai ini digunakan untuk memutar starting motor selama satu jam terus menerus maka akan menghasilkan 9600 watt dan ketika sudah tercapai satu jam maka baterai tersebut akan drop atau sudah rusak selanjutnya disini sebagai contoh ada starting motor dari engine SAA 12V 140S III untuk spesifikasi dari starting motornya adalah 24 volt 7,5 kilowatt oke disini kita hitung dulu berapa ampere yang dibutuhkan untuk memutar starting motor tersebut caranya kita mencari arus sama dengan daya dibagi voltage hasilnya arus yang dibutuhkan untuk memutar starting motor ini adalah 312,5 ampere pada unit AD 785 strip 7 disitu menggunakan 4 baterai yang dirangkai secara seri dan paralel yang menghasilkan tegangan sebesar 24 volt dan arusnya 400 ampere hours sekarang kita hitung berapa maksimal daya tahan dari baterai tersebut jika kita gunakan untuk memutar starting motor secara terus menerus nah disini durability baterai atau daya tahan baterai itu 400 AH dibagi dengan arus yang dibutuhkan untuk memutar starting motor sebesar 312,5 ampere hasilnya adalah 1,28 jam dan jika kita jadikan ke menit yaitu 76,8 menit oke teman-teman sekian video dari saya semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati